Gambaran Umum Kabupaten Sumba Barat Kondisi Geografis Kabupaten Sumba Barat merupakan bagian dari Pulau Sumba dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang membentang antara 9 derajat 22, minus 9 derajat 47 lintang selatan LS dan 119 derajat 08 119 derajat 32, Bujur Timur, BT. Luas wilayah daratan adalah 737,42 km persegi. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 140 sampai 400. Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Kondisi topografi menunjukkan variasi yang cukup bermakna karena terdiri dari dataran berombak dengan kemiringan 0 derajat minus 2 secara presentase seluas 10,82 persen, kemiringan 30, 14 derajat meliputi 30,776, kemiringan 15 derajat sampai 40 derajat meliputi 49,17 persen dan wilayah dengan kemiringan di atas 40 derajat seluas 9,256 dari total luas wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kondisi topografi tersebut telah mempengaruhi penggunaan lahan oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa hanya 5,636 dari luas wilayah dimanfaatkan untuk RTL persawahan 22,800 hektare, sedangkan 94,37 persen, berupa lahan kering yang dimanfaatkan untuk tegalan ladang, perkebunan, dan padang penggembalaan. Jika dilihat dari ketinggian, wilayah Kabupaten Sumba Barat diklasifikasikan ke dalam 4 daerah ketinggian dengan rincian. Ketinggian dari 0 sampai 25 meter meliputi 4,249 persen luas wilayah, dari 25 sampai 100 meter meliputi 21,46 persen luas wilayah, dari 100 sampai 500 meter meliputi 61,31 persen luas wilayah, dan ketinggian di atas 500 meter meliputi 12,999 persen luas wilayah. Iklim, seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Walaupun demikian, mengingat Sumba Barat dan umumnya NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Sumba Barat kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Sumba Barat lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Sumba Barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan, Januari sampai dengan April dan Desember yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering. Di kota Waikabubak, sampai dengan tahun 2009 belum tersedia alat untuk mengukur persentase penyinaran matahari, temperatur minimum dan maksimum, kelembaban relatif minimum dan maksimum, dan tekanan udara minimum dan maksimum. Sejarah, setelah keluarnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dibentuklah daerah-daerah otonom baru di Indonesia. Walaupun dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara masih merupakan provinsi administratif. Pijakan baru bagi pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, ditujukan melalui keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, pemerintah pusat selanjutnya membentuk panitia pembangunan daerah dengan keputusan Presiden No. 202 per 1956 yang bertugas mengadakan penelitian tentang kemungkinan pembagian Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan pertimbangan panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur saat itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah RIS No. 21 per 1950 Lembaran Negara RIS No. 1950 No. 59 Jungto Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1954 Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagel atas tiga daerah tingkat satu sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 1 tahun 1957 Sebagai tindak lanjut atas beberapa ketentuan dimaksud, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat satu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam Undang-Undang tersebut, wilayah Sumba Barat meliputi Waijewa, Kodi, Lauli, Mamboro, Umbu Ratunggai, Lamboya, Anakalang, Wanokaka yang selanjutnya dikenal dengan nama daerah tingkat dua Sumba Barat. Guna menunjang terselenggaranya roda pemerintahan daerah-daerah tingkat dua, pemerintah pusat menunjuk para pejabat sementara kepala daerah tingkat dua. Berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri tanggal 29 Oktober tahun 1958 No. 7, 14 per 34, tentang pengangkatan para pejabat sementara kepala daerah tingkat dua dalam wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain pejabat sementara kepala daerah tingkat dua Sumba Barat. Pada pembentukan pertama, Kabupaten Sumba Barat terdiri atas empat kecamatan meliputi, kecamatan yang meliputi wilayah Mamboro, Anakalang dan Umbura Tunggai, kecamatan Lalawano meliputi wilayah Lawli, Lamboya, dan Wano Kaka, kecamatan Wewewa meliputi Wewewa Timur dan Wewewa Barat, kecamatan Lokotari meliputi wilayah Loura, Kodi, dan Tanarikhu. Pada tahun 1963 terjadi penambahan kecamatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli tahun 1963 No. 66 per 132, di mana Kabupaten Sumba Barat mendapat tambahan tiga kecamatan baru sehingga menjadi tujuh kecamatan yakni kecamatan Kodi. Kecamatan Laratama, kecamatan Wewewa Timur, kecamatan Lawli, kecamatan Walakaka, kecamatan Katikutana, dengan perwakilan kecamatan-kecamatan Pembantu Meliputi, kecamatan Pembantu Loli, kecamatan Pembantu Umbura Tunggai, Mamboro, Wano Kaka, Tanarikhu, Wewewa Selatan, Pala, dan Kodi Bangedo. Dalam tahun 1992, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1992, kecamatan Pembantu Loli ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan Kota Waikabubak, sehingga terjadi penambahan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat menjadi delapan kecamatan dan tujuh kecamatan Pembantu. Perubahan struktur pemerintahan yang cukup signifikan terjadi pada era reformasi karena terjadi peningkatan status tujuh kecamatan Pembantu dimaksud menjadi kecamatan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Aspirasi masyarakat berkembang cukup intens agar beberapa kecamatan pembantu segera dimekarkan. Aspirasi ini selanjutnya direspon oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui pembahasan pada sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat, dan akhirnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No. 13 tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sehingga secara keseluruhan terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Perubahan terus bergulir dan pada tahun 2003, bertumbuh aspirasi masyarakat di beberapa desa dalam kecamatan Katikutana dan kecamatan Kodi untuk memekarkan kedua kecamatan ini. Aspirasi tersebut selanjutnya melalui kajian pemerintah dan berdasarkan kriteria pembentukan kecamatan, memenuhi syarat untuk dimekarkan. Selanjutnya pemerintah mengajukannya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No. 4 tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan Umbu Ratunggai Barat dan kecamatan Kodi Utara di Kabupaten Sumba Barat Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 4 Seri E tanggal 2 Maret tahun 2005. Berdasarkan beberapa perkembangan di atas, hingga saat ini terdapat 17 kecamatan, 182 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Sumba Barat. Berbagai dinamika perubahan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang terus berproses hingga tahun 2006. Pada tanggal 8 Desember tahun 2006, melalui rapat paripurna DPRD telah ditetapkan pemekaran 16 daerah otonom baru di Indonesia termasuk pemekaran Kabupaten Sumba Barat menjadi Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya telah ditetapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Tengah dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa denga adanya pemekaran, akan mempengaruhi cakupan kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu 1. Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari kecamatan 6 kecamatan, Loli, Kota Waikabubak, Tanariku, Lamboya, Wanukaka dan Laboya Barat. 2. Kabupaten Sumba Tengah, terdiri dari kecamatan-kecamatan, Katikutana, Umbu Ratunggai, Mamboro dan Umbu Ratunggai Barat. 3. Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri dari kecamatan-kecamatan, Kodi, Kodi Bangedo, Loura, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Utara, Wewewa Selatan dan Kodi Utara. Dasar Hukum Peraturan Daerah Tingkat 2 Sumba Barat No. 15 Tahun 1974 Warna dan Isi Lambang Daerah Lambang daerah berbentuk perisai umum bersisi lima tata warna lambang adalah merah, putih, hijau, biru dan kuning yang mempunyai arti. Merah adalah keberanian, putih adalah kejujuran dan keikhlasan, hitam adalah keteguhan dan keabadian, biru, hijau adalah pengharapan, kuning adalah keluhuran, keagungan dan kejayaan. Isi Lambang Bintang yang ditempatkan paling atas pada lambang daerah melambangkan keagungan Tuhan yang maha asa. Taming bulat di tengah dan tombak yang memisahkan warna merah dari hijau adalah alat persenjataan yang khas dari suku Sumba melambangkan alat pertahanan dan keamanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Rumah adat melambangkan rasa persatuan dan kesatuan. Kepala kerbau di muka rumah adat melambangkan kedudukan sosial dari masyarakat di daerah ini. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran 13 butir padi dan 12 buah kapas mekar dan angka 1958 melambangkan tanggal, bulan dan tahun pembentukan daerah tingkan 2 Sumba Barat. Pada bagian atas dari lambang pembentukan daerah terdapat nama daerah tingkat 2 Sumba Barat. Ikar yang ditempatkan langsung di bawah nama daerah melambangkan tempat bermusyawarah untuk merundingkan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Semboyan Lambang Daerah Semboyan untuk Lambang Daerah dalam bentuk peribahasa, pada Eweta Mandaelu, yang ditempatkan pada bagian bawah dari lambang daerah menggambarkan keadaan daerah yang memberi harapan bagi tercapainya masyarakat sejahtera. Dalam penjelasan Perdati 2 Sumba Barat nomor 15 tahun 1974 tentang lambang daerah kabupaten daerah tingkat 2 Sumba Barat, sebagai berikut. Tentang pengertian Semboyan pada Eweta Mandaelu. Pada, artinya tanah daerah. Eweta, artinya gemuk berminyak. Manda, artinya landasan dasar. Elu, artinya berkelimpahan. Kata, manda, diartikan juga merupakan batang-batang pohon-pohon kayu yang diletakkan di atas tanah dengan tujuan melancarkan jalannya sebatang tiang rumah atau batu kubur yang ditarik guna mencapai tujuannya. Sehingga dalam arti kiasan, daerah subur merupakan alat atau dasar untuk mencapai hidup sejahtera. Potensi Pariwisata Wisata Unggulan Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Sejarah Wisata Rohani Wisata 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 Terima kasih telah menonton